Memeriahkan Hood Transmedia, ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema Hood ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com slash lomba video Transmedia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hei, Mara kalau udah tua kayak gue. Tadi ya, pas lagi nyanyi Janur Kuning. Kan nyanyi-nyanyi pas masuk aku, pas masuk rep-rep. Kan Meli itu nyanyi. Kita tuh tau Meli suaranya bagus. Tapi kalau lagi nyanyi itu dia mengeluarkan cengkok kayak gini nih. Nih gue juga nih, mau apa lah. Coba, coba, coba. Sifatnya begitu Rian. Ayo, ayo, ayo. Keluarga mau kelawanan orang. Gimana tadi King, gimana? Kan pas nyanyi itu, lawannya sebenernya Putri. Jadi pas nyanyi gini. Berarti itu dihajar sama Putri kan. Tapi ya gini lah. Hei, jangan salah loh guys. Ya, cota-cota Tambier. Ini B.O.D ini punya kemampuan bukan hanya tampak saja yang cantik. Tapi secara skill mereka tuh bisa diadu. Aduh, 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 aduh. Keren banget, coba. Oh boleh semuanya gester di sini. Boleh siapa sempat ambil di rumah, ada-ada-ada. Ini dia B.O.D. Hai. Coba dari Meli dulu. Dari Meli. Ya, ada siapa aja. Satu-satu pake cengkok dari sini. Meli, Meli dari kamu Meli. Tadu azim ya Allah. Pake Mike. Kirain gak pake, Pak? Kan kaget tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pagi-pagi ambiannya. Halo... Semuanya... Oh... Nanti, jangan lama-lama. Lama siapa? Yang lagi nonton... Ya, sampai jam 10 ini baru mulai. Ya... Pagi-pagi ambian... Uuuuh... Namanya... Kenali... Ini Neng Meli... Dari... Jawa... Barat... Uuuuh... Lian, Lian, Lian. Sangat, gengan, gengan. Gitu dong. Cikkat, Lian, cikkat. Sekarang Lian coba siapa sempat ambil. Hai. monumentong... Iya... Seku... Nia... Ajatkan lupai... Nontoki... Pagi-pagi... Oh, kayak tadinya kan Putri mau jadi gongnya. Aulia! Oke Aulia, sekarang Aulia. Aulia nih kejengit-kejengit nih. Coba Aulia. Ngejengit-ngejengit dong. Hai, sobat Aulia. Aduh, bagus. Apaan kemana semoga semuanya selalu sihan. Aulia. Ngejengit-gigit Jano. Kayak Putri sekarang. Aku belum kenalin nama loh. Belum nama loh. Nama. Kenalin. Saya Aulia dari Pontianak. Tolong. 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 Cengguknya lebih dari Meli, lebih dari Aulia, lebih dari Dini. Kenapa? Panas nih, panas. Nungguin ya. Nungguin ya. Lucu, lucu. Kalau Dewi Percik izin gantiin gue. Hai. Hai. Sobat Ampia. Hai. Saya Putri. Putri. Hii. Amin. Ah. Dari Balikpapa. Semoga kalian selalu sihat. Amin. Terima kasih, terima kasih. Sebenernya kan kalian ini, mereka ini seharusnya menerima sobat ambiar. Tapi karena Rara masih dalam perjalanan nanti Rara bisa gabung lah ya. Tapi kan BYOD kalau kita ngeliat wajahnya cute-cute semua. Sesuai dengan tema kita pagi ini temanya adalah cute ya. Kalian cute suara bagus tapi kabarnya kemarin kalian baru dihujat netizen. Seperti apa dan apa yang menjadi hujatan netizen nih kita kasih lihat dulu sama sobat ambil. Emang kenapa jadi dihujat nyanyiin lagu Black Bling terus salah ngomongnya salah pengucapan atau gimana sih? Pronounsation atau apa tuh? Sebenernya karena kita juga nyanyi lagu itu dadakan. Iya. Jadi kita cuma latihan narinya dalam waktu 2 jam. Terus untuk lagunya juga kita ngafalin sambil GR sambil ngafalin gitu. Oh gitu persiapannya gak terlalu lama gitu gak terlalu banyak. Iya. Tapi kan orang kan gak mau ngeliat yang itu ya kan? Iya dong. Jadi gimana? Kalau Mami Depi mah udah tau kalian. Kalian tuh sebenernya pinter biar dihujat aja sama netizen. Eh tapi kan belum tentu Wi siapa tau memang terjadi seperti itu. Apapun kan bisa terjadi di atas panggung ya. Anak-anak ini semua pinter kok. Iya pasti pinter makanya mereka jadi bintang Wi. Makanya. Tapi kalian ketika dihujat sama netizen kalian mikirnya gimana? Reaksi kalian itu gimana? Yang pastinya sedih pastilah gitu. Apalagi kan itu kita pertama kalinya bawa lagu luar ya gitu. Terus bahasanya juga bukan bahasa kita gitu. Jadi kayak pengucapannya ya pasti gak terlalu pasti gitu. Ada tau mah gak say yang kamu nyanyiin lagu bahasa asing? Sedikit. Gak juga kalau bisa. Sedikit ada tapi malah jadi semangat buat pinteranya juga. Iya. Gak masalah. Ya yang bermasalah itu yang gak pernah nyanyi. Sedikit trauma ya tapi bikin apa jadi pengalaman aja pelajaran. Supaya bisa kalau ngomongin atau bahasa lain dinyanyiin tuh lebih dalam lagi. Nanti kalian mengakui kalau kalian memang salah. Iya. Iya bener. Ya udah kalau udah mengakui salah ya. Iya bener. Salah itu kan artinya belajar. Ini ada komentar netizen. Ya kita kasih lihat dulu ini komentar netizen. Mereka ketika mengomentari penampilan B.O.D. Apa kata netizen? Apa itu? Bulan. Apa itu guys? Bulan. Bahasa. Bahasa. Bahasa alien. Bahasa alien. Bahasa alien. Dah ini. Dah nih ini. Bahasa alien. Dibilang seperti itu ya. Tuh ada lagi tuh. BP B Like. Sejak kapan? Sejak kapan lagu sama gerakannya begini? Sejak kapan? BP itu Blackpink ya. Emang gerakannya kenapa? Emang gerakannya kenapa? Terus ada lagi komentar netizen selanjutnya. Sumpah sangat memalukan. Aduh. Aduh. Gemes bener. Kita keluarin lagi. Ini komentar netizen berikutnya. Ini mereka ngomong apa sih? Gak ngerti gue. Tuh ada yang bilang lagi. Terlalu maksa sih. Coba buat. Dah lah. Diem. Kalau gak bisa man. Temen-temen BOD itu masih ada lagi. Apa sih? Suaranya jelek. Bahasanya aja. Aaaaah. Gak bagus. Akhirnya kayaknya lu yang ngasih komentar itu semua. Iya deh. Kayaknya sekarang pake akun palsu deh. Coba kalian mengomentari komentar netizen kayak gitu. Gimana saya yang jawabnya? Ya. Dear netizen. Asyik. 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 Kalian tidak tahu prosesnya kita seperti apa. Untuk menghafal gerakan. Atau menghafal lagu. Gitu. Jadi kita juga pasti selalu ingin menampilkan yang terbaik untuk kalian. Kita juga gak mau kalau kita tampilannya jelek. Karena yang kecewa bukan kalian aja. Tapi dari kita pun kalau misalnya kita jelek kita pun ikut sedih gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Yang lain mau nambahin buat netizen silahkan. Kalau kalian mau. Bisa jawab apa sama netizen. Ya yang pastinya makasih banyak buat masukannya semua. Insya Allah nanti kita akan perbaiki. Terus kita juga yang pastinya kita dengan rendah hati mohon maaf. Sama fans-fansnya Blink ya. Dan aku juga salah satu fans Blink ya. Fans fanatik malah gitu. Jadi pokoknya makasih banyak. Terus tadi kan ada yang komen ya. Sangat memalukan katanya. Lebih memalukan lagi kalau kita gak pernah coba. Nah bagus. Benar. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Abangnya apa lagi ya sayang? Tambahin. Ya dari netizen juga. Kita beauty sih terima kasih juga. Soalnya kan dari netizen juga gak selamanya omongannya tuh salah Mami. Jadi acuan buat kita belajar ke depannya. Supaya bisa lebih baik lagi. Cakap. Tambahin sayang. Pokoknya terima kasih banyak buat para netizen yang sudah mengomentari. Komentar kalian kita anggap sebagai motivasi buat ke depannya. Bagus. Terima kasih atas perhatiannya ya. Karena itu ya. Kita anak-anak saya jadi terkenal. Ya ini. Ketua netizen Indonesia cabang cileduk ya Dewi Persityaku. Tapi Putri. Yang kita dengar kabarnya. Bahwa kamu kan pernah ada hubungan sangat spesial. Dengan seorang penyanyi yang baru saja menikah Ridho. Hari-hari. Ya. Apakah betul ketika kemarin Ridho 2R menikah kamu tidak diundang? Kita punya tayangannya dulu. Jangan dijawab sekarang. Ini tayangannya. Sayang. Emang beneran kamu gak diundang? Atau gak mau hadir? Kalau untuk pribadi dari Kak Ridho nya ke Putri gak ada. Gak ada. Tapi kalau dari manajer, manajer menyampaikan ke Putri itu ada. Menyampaikan mau nikah atau menyampaikan undangan? Undangan. Oh undangan. Terus kamu gak datang? Enggak. Kenapa? Gak boleh sama Mas Hari sayang. Enggak. Putri ya memang tidak ada planning untuk datang juga. Kenapa? Padahal kan undangan kan satu niatan baik. Berarti kamu memang tidak mau menghadiri undangannya? Kalau pribadi Putri sih Putri juga bilang sama manajer Putri. Putri bilang sampaikan salam aja gitu. Mohon maaf gak bisa hadir. Iya. Ketika Ridho menikah itu kamu sedih atau ikut bahagia? Ya bahagia dong karena kan kalau pernikahan itu pastinya membuat orang bahagia kan. Menampu hidup baru. Kita juga ikut mendoakan dan aku juga sama Kak Ridho juga udah menjadi apa ya. Dia adik dan abang gitu. Bahagia walau tidak datang padahal diundang ya? Iya. Oke. Apa yang ingin kamu sampaikan Putri buat Mas Ridho nya sekarang? Hai Kak Ridho apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Putri mengucapkan mohon maaf karena gak bisa hadir di pernikahan Kakak. Pokoknya mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah. Mawada warohma sama Kak Siapa? Kak Siva ya. Kak Siva mudah-mudahan kalian berjodoh sampai maut memisahkan. Putri kamu butuh tisu buat ngelap-lap air mata guys. Enggak lah. Sekarang itu kita harus move on. Jangan emosik. Iya jangan tenang. Jangan emosik. Aginnya keluarkan titisan dulu. Jangan salah ini semua titisan gue semua ini di keluar semua. Boleh kita duduk dulu semuanya ya sebelah sini ya. Putri kamu di samping sini boleh? Kak Dewi bersih silahkan Meli di sampingnya Putri. Jadi jangan-jangan Rara tuh kayaknya gak suka sama kalian deh. Iya aku kasih tau ya Rara tuh udah kayak sok diva-diva gimana. Bukan, bukan. Rara itu gak cocok sama Meli sebenernya. Gue sama aku sih Kiki. Siapa sih? Aku si cocok-cocok aja. Rara tuh sama Meli tuh kayak air dan minyak gitu. Gak bisa bersatu ya? Gak bisa. Karena Meli juga emang apel lo gitu. Gue juga cuman apel gitu. Makanya belum dateng sampe sekarang Rara ya. Justru disini yang nengahin tuh Nia. Oh oke. Coba Meli mungkin mau ngomong sesuatu sama Rara yang hari ini pagi ini belum dateng juga. Kalau bilang apa sama Rara. Coba, coba. Mau ngomong apa Meli? Halo Kak Rara. Kak Raranya udah di depan. Cetamanya. Lu gak malah dibilangin. Oh banget si Allah. Kayaknya gak bisa. Sini ayo sini sini. Anak-anak ini gak drama guys. Ya boleh kita berikan tepuk tangan yang datangnya telat Rara. Ini siapa sih? Rara. Ini Rara kan titisan Dewi Persik. Ya Rara boleh duduk. Duduk say, duduk say. Ya Rara sudah datang sudah lengkap semuanya. Tapi sekarang kita mau kasih. Ini macem. Eh duduknya mau duduk. Ya Allah. Ih gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Coba kalau misalnya gak ada apa-apa sebelah-sebelahan. Coba mau lihat. Mas dong. Ayo ya. Maaf maaf. Iya gak nengok. Gak nengok. Gak nengok. Gak nengok loh dua-duanya loh. Oke semua sudah lengkap ya teman-teman BOD. Sekarang kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar. Ini ada perjuangan dari seorang Melly. Ketika dia menjadi seorang penyanyi. Terus pasti usahanya juga untuk membahagiakan keluarga. Seperti apa perjuangannya? Ini kita punya bukit. Hai dua-dua. Si cantik Melly selain suaranya yang bikin netizen kagum. Kisah kehidupannya pun menjadi sorotan netizen. Karena dibalik kesuksesan Melly saat ini. Ada kisah dan perjuangan yang ia lalui. Terlahir dari keluarga sederhana. Melly sempat tidak direstui oleh orang tua untuk bernyanyi. Tapi sekarang Melly membuktikan kesuksesannya. Waduh. Mami terharu loh. Ketika ambil air mau cuci buat orang tua. Cuci kaki ya saya. Jadi kenapa Wuy? Kalau mau nyanyi selalu ngebasu kaki gitu. Kaki orang tua. Bukan. Bukan. Jadi itu kan kebetulan Melly abis pengumuman juara LIDA tahun 2020. Alhamdulillah ada kesempatan buat pulang. Dan memang sudah lama gak bertemu juga. Jadi Melly berniat dan memutuskan buat mencuci kaki kedua orang tua Melly. Apa alasannya? Alasannya karena memang yang pertama syurga ada di telapak kaki ibu. Sama memang sudah niat Melly. Yang Melly sudah benar-benar kalau pulang pokoknya. Soalnya karena mungkin sudah lama gak ketemu. Sering banget ngerasa kayak. Ngelisah inget mama gitu loh. Jadi kayak kalau pulang tuh. Meluapinnya pasti. Selain tidak bertemu Melly juga. Dengan cara mencuci kaki kedua orang tua. Sungkom berata. Iya. Bentuk terima kasih. Bakti sama orang tua. Bakti orang tua dari seorang Melly juga sangat luar biasa. Karena katanya kamu ngebangun rumah buat orang tua. Alhamdulillah. Karena memang niat Melly mengikuti ajang pencarian bakat. Buat ngebahagiain orang tua dan mau membangun rumah buat kedua orang tua. Apa kenapa rumahnya sebelumnya? Mungkin bisa dibilang sudah tidak layak buat ditempatin lagi. Sama juga sudah banyak orang juga yang mungkin bisa dibilang omongannya gak enak. Ini rumah Melly ya? Ini dulu. Waktu dulu ya. Kenangan pasti banyak ya Melly? Iya. Melihat rumah ini membuat kamu semangat untuk berkarir, bekerja, bernyanyi. Sampai akhirnya bisa membangun rumah untuk orang tua. Kamu berarti bener-bener bekerja keras untuk mewujudkan mimpi itu ya saya? Dulu emang apa kata orang tentang rumah kamu? Katanya ada yang ngomong juga sependengaran Melly, rumahnya kayak rumah buat kambing, buat samping gitu. Jadi kayak dalam hati Melly, kapan ya Melly bisa memberikan rumah yang layak buat kedua orang tua Melly? Apa kata orang tua? Kata mama sih, jangan pernah mendengarkan kata orang lain. Cukup kamu membuktikan dengan yang kamu bisa. Dan mama mempercayakan Melly lewat suara Melly. Ini yang kamu buktikan rumah yang sudah dibangun ya? Alhamdulillah. Wow. Wow. Bagus ya. Ini sudah jadi rumahnya? Iya itu udah lama. Udah lama. Itu masih tahun 2020. Alhamdulillah sekarang rumahnya sudah beres. Wow. Biarpun mungkin dalamnya belum 100% barang-barangnya sudah full. Tapi Alhamdulillah. Sedikit-sedikit dikumpulin lagi ya saya. Aku merinding loh Melly. Melly waktu kamu pulang ke rumah ya terus ngeliat rumah sudah berubah. Sesuai seperti apa yang kamu inginkan. Apa yang ada dalam pikiran kamu saat itu ngeliat rumah yang sudah berubah? Speechless gak bisa ngomong apa-apa. Cuman bisa bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena memang sesuatu yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka-sangka datang kepada Melly. Dengan merupakan berwujud bisa membangun rumah buat orang tua. Melly mau bilang apa? Sama orang tua. Pasti sekarang orang tua Melly lagi nonton. Melly. Mau bilang apa? Sama manggilnya siapa? Mama, Papa? Mama, Mama Bapak. Mama sama Bapak mau bilang apa? Assalamualaikum. Masa Sunda gak apa-apa sayang. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge Mama, sarang Bapak di bumi sehat-sehat. Panjang umur, mugi-mugi selalu dalam lindungan Allah SWT. Mugi-mugi Mama selalu dilancarkan dalam segala kegiatan. Amin. Poko nama Kangge Mama, tekengeng kerja atanapi. Tekengeng ngangkat barang anu berat-berat. Cukup lama istirahat di rumah. Poko nama Kangge Mama, I love you. Assalamualaikum. Amin. Melly. Semoga bisa semakin membahagiakan, membanggakan orang tua di rumah. Amin. Sama seperti yang lainnya ini pasti kan juga ingin membahagiakan orang tuanya. Dan Alhamdulillah sudah terwujud semua ya. Kalian ini anak-anak baik yang berbakti sama orang tua. Tapi memang mereka-mereka ini punya background cerita yang luar biasa. Betul. Datang dari mana dan sampai sekarang bisa menghasilkan luar biasa dari suara kalian. Anak-anak muda harus bisa mencontoh ini sayangnya. Sabar. Nia kan udah dibahas kemarin. Masa nggak dibahas? Dia ngomong. Nggak ada. Nggak ngomong sama gue. Nih, aku juga mau dibahas dong. Kan udah kemarin waktu ini mau lagi. Tapi seneng ya. Kalau melihat anak muda, mereka kerja keras. Ujung-ujungnya pasti buat siapa? Oh buat orang tua. Iya. Bukan buat diri sendiri ya. Tapi mungkin kalau putri beda lagi ya. Setelah kehilangan kedua orang tua. Kehilangan ayah 2019. Tahun ini September 2021 kehilangan. Baru kelihatan ibu saya. Ibu ya. Ibu ya. Mana nak? Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar. Kehilangan orang tua yang tidak pernah mudah. Termasuk juga untuk seorang putri. Ibu ya. Manggilnya ibu atau mama? Mama. Mama. Baru kemarin misalnya. Waktu itu almarhumah mama meninggalnya karena sakit apa? Kalau sebenarnya penyakit yang dari lama itu 10 tahun mama ada gula kering. Gula ya? Gula kering. Januari kemarin juga sebenarnya berasa bersalah. Karena mama sempet kena popi. Kena popi. Dan putri pularnya dari putri. Jadi putri kayak ngerasa bersalah. Dan dari situ mama akhirnya ada penyakit komplikasi. Komplikasi yang tidak. Karena awalnya basicnya udah punya kecilan. Penyakit bawaan ya? Iya. Terus pas putri di bulan Juni, putri memutuskan untuk pulang kampung. Di situ mama udah sakit. Dan putri di bulan Julinya balik ke Jakarta karena harus mengerjakan pekerjaan dulu berapa. Dan tidak lama dari itu. Dapat gambar. Pas putri ada di Jakarta? Mama drop. Awalnya gak mau pulang kan. Karena putri bilang kalau memang pulang ke putri. Putri udah ditunggu nanti mama gak ada. Terus sama kau juga bilang. Ayo pulang be. Siapa tau kamu yang ditunggu. Gitu kan. Terus putri bilang. Gak mau. Nanti kalau misalkan mumpung gak ada lagi siapa. Gitu kan. Terus abis itu. Abis itu jadi tanggal 2, 2, 3. Putri balik siang. Suarinya mama. Gimana sekarang perasaan putri gak ada mama, gak ada bapak. Putri masih punya adik satu. Itu yang harus putri jaga. Itu yang harus benar-benar putri. Sayangi. Ya. Iya. Karena dia udah gak dapat kasih sayang lagi dari mama, dari bapak. Jadi putri dan kakak-kakak yang harus sayangin dia. Putri pasti ada pesan dari almar rumah untuk putri. Apa pesan terakhir putri masih terus ingat sampai sekarang? Selalu menghargai orang. Gak usah ngeliat dari umurnya. Hargai orang ketika kamu mendapatkan hal yang sama. Selalu menghargai orang. Tidak. Gak boleh berharap feedback yang. Balasan yang sama. Baik aja. Ini berbuat baik aja. Iya. Mau dibalas ataupun tidak, Allah pasti mahat tahu ya sayang. Iya. Putri. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk kedua orang tua kamu? Seandainya kamu bisa berbicara pada kesempatan terakhir kali ini. Mau bicara apa sama almarhum dan judul almarhum? Mau menyampaikan pesan apa? Apa yang ingin kamu sampaikan terakhir buat orang tua kamu? Buat almarhum bapak, almarhum mama. Kalau memang kalian masih ada, pasti putri akan memberikan yang terbaik buat mama sama bapak. Mudah-mudahan putri bisa membanggakan bapak sama mama. Meskipun udah gak bisa secara langsung. Mudah-mudahan putri bisa ngejagain salwa. Bisa sayangin salwa. Biar dia gak ngerasa kesepian. Putri boleh berdiri. Insya Allah. Boleh berdiri ya. Sekarang kita mau lihat putri memberikan persembahan spesial untuk kedua orang tua yang pastinya sangat berjasa sekali buat kamu. Mereka pasti bangga melihat kamu sekarang menjadi seorang penyanyi dikenal banyak orang. Berikan persembahan untuk almarhum dan juga almarhumah lewat lagu judulnya Doaku. Siap ya putri ya. Di pagi-pagi ambiar ini dia putri untuk kedua orang tuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.